ini cukup itu kamu tuh ribet banget sumpah ya Allah cukup itu kalau saya cukup lah kalau saya sih ngamung-ngamung itu ada angbulan apa ini oke kamu yang ini ya mati dulu siap udah siap matiin Oke kita langsung perkenalkan saya dengan Arya saya pengen ini boleh lihat-lihat nggak ini yang katanya kemarin mau diresmikan itu yang kabarnya apa pesantren jati diri apa jati diri bangsa itu Oh yang sempet tertunda itu ya Oh iya ini tempatnya Pak Waalaikumsalam Pak ini saya ikir ya saya sedang live streaming pengen sedikit apa pengen tahu masalah produk pesantren jati di bangsa bisa ya Pak kalau itu saya mau nanya itu ambulan buat apa fungsinya Pak yang ambulan ini bisa dibantu Pak kepentingan sosial warga ada yang sakit warga ada yang sakit Nah itu bisa dipakai bisa dipakai itu bayarnya berapa gratis gratis Oh gratis ashabul Muzakirin Mungkit lah Mungkit itu apa Mungkit itu ini nama wilayah sini Oh nama wilayah ini Mungkit ashabul Muzakirin itu apa Ashabul Muzakirin itu keluarga Oh jadi keluarga artinya ini mobil milik sekeluarga sini ya Oke diperuntukkan untuk ambulan untuk umum untuk umum untuk umum guys jadi kalau ada yang sakit ada yang melahirkan ada yang apa nggak bayar gratis gratis nis lebih dari mana nanti ya kalau apa yang sakit mauron bensin juga boleh Oh kalau seandainya dikasih ngasih bensin mobil gratis lah intinya lah ya kita menyediakan menyediakan kalau memang pas ada kasnya ya ada ruat bensin ya bensin gitu ya gratis berarti Oke wah ini ini tempat apa nih Pak yang ini namanya gedung Jamiatul Muzakirin ini gedungnya musat kedua jadi kita ada dua ya Pak ya yang di pusat itu yang di Jombang Jombang ya yang di pelosor itu ya ya saya pernah ke sana kemarin pertama ini yang kedua pusat kedua ini sepi berarti karena belum diresmikan Pak ya memang kegiatan kita biasanya itu untuk bayatan itu hanya di malam ahad legi Oh malam ahad legi ahad keliwon seperti itu ahad keliwon ini tempat buat bayat berarti jadi kalau mau di bayat di sini guys jadi ini cabang yang di ini jadi Jombang ini Oh iya ini Gapuranya besar sekali ya Pak kalau ini Mojola ya ini ya ini Mojola Mojola ini Gapuranya juga besar sekali Gapura ini ya Gapuranya ada berapa sih Oh Gapura yang depan besar sana sama yang ini samping ya oke ya ini kita masih pembangunan yang di sebelah sana sementara masih ditutup kemarin banyak material nanti kalau sudah semua sudah beres Iya Pak kalau ini berarti toilet ya toiletnya gede kayak rumah saya toiletnya saja gede ya Coba kita lihat lihat sana Pak ya ini kita boleh masuk ya di sini Pak ya toiletnya aja gedenya rumah saya guys baru ini ini besar ini tempat buat pembayatan gedungnya ya pasti tempatnya itu ciri khasnya itu dibawah ini ada air pasti ada airnya ada kolamnya ini ada ikannya Oh ikan mas ya Wih airnya bersih guys airnya bersih dan ada ikan-ikan mas di sini ini ternyata luar biasa sip Pak kalau ini gedung apa Pak untuk tempat pertemuan-pertemuan boleh lihat saya boleh Oke belum difungsikan ya karena karena baru ya baru dibangun ya oke 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 wah gede besar guys ini sangat-sangat besar sekali waduh saya pakai sepatu kamu masuk bisa nggak ada spil aja itu dalamnya saya pakai sepatu soalnya ini Oh iya ini 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 buat Aula untuk kawan untuk itu apa itu Pak itu lambang satu kosong itu ya oke 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 Garuda Oke ini Aula ini belum buka guys ini ceritanya itu mau diresmikan cuman belum jadi karena kemarin kemarin sempet rame kemarin sempet rame mau dibubarkan ini kan milik sejika atau Pak ini yang kemarin itu mau dibubarkan guys mau dibubarkan mau dicaput izinnya pun akhirnya nggak jadi jadi se-Indonesia itu banyak sekali cabang-cabangnya ini baru tempat-tempatnya guys ini belum warganya atau belum jamaahnya alumninya perso orang-orang apa yang eks-eks yang pondok ya alumni-alumni pondok dari sedikia belum ini bahkan ini saya denger-dengar informasi katanya ada pondoknya juga Pak ada pondok pesantren jati diri bangsa loh ini ini aneh biasanya pondok itu bukan pondok jati diri bangsa biasanya pondok salam pondok alfalah nah biasanya begitu ini nama pondoknya pondok pesantren jati diri bangsa merancut perdamaian pondok pesantren jati diri bangsa coba kayak apa Pak pesantrennya bangun tuh ya udah udah jadi udah jadi oke kita lihat ya kita lihat dulu oh itu nanti buat prasasti ya oke lihat di sepil dulu lihat di sepil itu besar sekali ya itu gaburannya yang itu tuh ini tangan saya kesana nah oke nah tolong dong ambil kameranya yang profesional nah itu masjidnya kelihatannya ini besar sekali ya guys ini sangat besar sekali ya oke ini sangat-sangat besar sekali dan kita coba lihat pondoknya yang mana Pak kita lihat pondoknya ya ini katanya ada pondok pesantren namanya pondok pesantren jati diri bangsa dan ini sangat merajut cinta tapi merajut untuk perdamaian waduh ngeri ya merajut cintakan iseng wajar ya usah manutokar aku penak-penak ya ini wih gila ada pesantren kok gambarnya Garuda ada juga pesantren itu tulisannya harusnya Arab ini kenapa Garuda oh iya itu namanya pesantren sebentar saya deket sini ini Pak Coba Pak maaf ya diambil saya wu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Ayo teologikan Ayo teologikan Ayo teologikan hidup nggak coba cek dulu soalnya suara ada suara ada ini jangan dipencet-pencet makanya ada ya suaranya ya Oke saya ulangi lagi ya ini biasanya ya yang kemarin sebut-sebut viral ini adalah banyak pesantren-pesantren yang aneh-aneh salah satunya adalah kayak pesantren kilafatul muslimin yang kemarin dibubarkan oleh pemerintah karena apa mereka muaranya itu ingin memberi ingin mendirikan sebuah negara Islam maka embryonya adalah ya ya banyak sekali ya seperti NII untuk negara apa aneh itu negara Islam Indonesia terus untuk kilafatul muslimin juga sama orang-orang orang yang mengasung kilafat orang HTI banyak dan ini kemarin juga sempat diisukan ya ini diisukan masalah pemahaman-pemahaman makanya saya bingung kenapa hasilnya kayak begini ini sedikit ya dan dan ini belum banyak sekali yang model-model seperti ini Pak kita bisa lihat sana Pak coba kita lihat ya ini lucu loh biasanya pondok pesantren itu enggak seperti ini gitu kenapa ini seperti ini unik sekali kalau ini tempat apa Pak ini Pak monumen hubul waton minal iman oke kita lihat waduh Masya Allah gedenya ini satu lapangan bro ya ini besar sekali Hai besar sekali ini monumen apa namanya Pak monumen hubul waton minal iman monumen hubul waton minal iman artinya cinta tanah air merupakan bagian dari iman cinta tanah air merupakan bagian daripada iman Masya Allah ini besar sekali oke mulai dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai pintu kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kemerdekaan Republik Indonesia karena belum ada Republik itu Pak suaranya suaranya ada enggak sebentar ya Oke Pak lanjutkan Pak ini Republik dengan bangsa berbeda di proklamasi pun juga tidak jelas kemerdekaan bangsa Indonesia loh berarti kalau sekarang ini mau belum terhentuh Republik belum betul di tanggal 18 Oke kalau seandainya ini kan mau tujuh belasan Pak biasanya di Gapura Gapura itu kan dicat-cat ya ditulis-tulisin ya Dirgayu kemerdekaan bangsa Republik Indonesia itu berarti salah dong kurang tepat kurang tepat ya harusnya kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia Oke mungkin karena begini guys kalau Republik itu bentuknya adalah sebuah sistem pemerintahan kalau bangsa itu adalah rakyat bangsa Arya bangsa Arya bangsa Arya bangsa Arya bangsa Arya bangsa Indonesia bukan bangsa sidikiyah bukan bangsa sidikiyah tatet beliau ini warga sidikiyah bangsa Indonesia tatet ini poin loh ini keren bawa anganamu ya